Terima kasih telah menonton Dan klien kami langsung membuat LP di Cirebon Polres Cirebon Kotak 29 Agustus 2020 Kemudian berangsur-angsur Kejadian lagi Baik berupa percakapan chatting yang di Telepon, handphone, sub Yang kepada klien saya Sangat tidak etis ya Untuk dibacakan sebenarnya Lu selipin pisau ke punggungnya Terus suruh hadepin gue Kalau lu khawatir anak lu kenapa-kenapa Percakapan seperti ini Dilontarkan ke klien saya ini Sebenarnya sangat tidak pantas Kemudian percakapan yang berikutnya Bawain dia kunci Inggris Atau pisau Tapi jangan lu temenin Suruh ngadepin gue Tidak akan fatal gue janji Nah kata-kata seperti ini Banyak lagi Masih banyak lagi Yang sangat tidak pantas Kepada klien saya Sehingga klien saya mengalami Tekanan batin, sikis Maupun Selalu merasa ketakutan Baik klien saya maupun putranya Terhadap putranya pun Karena sering mendengarkan Percekcokan Diperlihatkan Secara langsung Seperti di bawah film ya Jadi Kasian gitu loh Sampai dia itu Brontak Dia umur 14 tahun Brontaknya macam-macam Namanya Masih di bawah film Tidak terarah Sampai akhirnya Mereka aduk pukul Aduk pukul terjadi Di 2021 Di apartemen Sampai mengalami tangannya Memar-memar Bungkak Dipelipis Di tangan kanan dan kiri 23 Maret 2021 Aduk pukulnya mas apa Mbak Fy? Aduk pukulnya mas apa? Aduk pukulnya Antara ayah sambungnya Dengan putranya Ya Masa saya petang Itu Pelaporan untuk yang di poll Itu di POSEC PONOKA-NOKALE Itu Udah Sampai detik ini Udah ada Tanggepan dari mereka? Sudah Pihak kepolisian Penyidit pun Sudah Sudah mengeluarkan Surat penangkapan Kita melunggu saja Prosesnya Karena kita yakin Pasti ini akan Dibuang secara Tulitan Mengingat korbannya Adalah di bawah umur Yang harus kita lindungi Secara Jiwa raganya Dan Begitu Percakapan-percakapan Yang dilakukan Macam-macam sekali Ada ladyboy Sama anak sambungnya Masa ngomong seperti itu ya? Ini gak pantas banget Ngomongan bencong Dari ayah sambungnya Ayah sambungnya Ke putra Malu gue punya Anak mental bento Masa seperti itu Seorang ayah sambung Maksudnya kan Menganggapnya Seperti anak kami sendiri Menyayanginya Melindunginya Mendidik yang baik Tapi ternyata Tidak seperti itu Testmen bayinya Waktu Saat mengetahli Bahwa Orang tersebut Mengiring pesan seperti itu Ya saya juga Seperti Ngomong Setelah Saya bilang Jadi dia tidak pernah Merasa Bersalah Setiap apanya Dia lakukan Baik Penghubungan saya Terusnya Meng Bicara bersalah Koko 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 Itu Habis itu Kayak orang Gak ada pasan Jadi kayak Tidak pernah ada Merasa bersalah Saya juga Saya juga Saya juga Ini Dengan kamu Tumpul ke anak Itu Udah Sikis Dia Bapak Ini Bukannya Kamu harus dateng Atau apa Gimana Caranya Tepanggu Gentleman Jangan Mengetuk Terus Kamu menyerahkan diri Tapi Akhirnya Mengajak Ini bukan Sekali Dua Kali Tiga Kali Tapi Sudah Berkali Kali Bahkan Sampai Pada Akhirnya Anak Pun Jadi Korban Terlintas Kasi Saat Memang Sorry Sebelumnya Mohon maaf Betapa Bodohnya Saya Bertahan Cinta Iya Saya Bodoh Saya Bener Bener Apa Ya Itu Saya Salah Menurut Saya Lihat Saya Pikir Dia Itu Agamanya Lumanya Lumanya Bisa Membimbing Ternyata Ini Pelajaran Untuk Saya Padahal Ketemu Dia Saya Tidak 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 Ijin Saya Cuma Yakin Bahwa Namanya Bisa Membimbing Saya Gitu Makanya Penis Seluruh Banget Sebelumnya Kalau Seandainya Seanggirnya Anak Saya Di Koron Kebangan Dan Pada Waktu Saya Sakit Sekali Pada Waktu 40 Hari Lagi Maka Maka Saya Belum Kering Itu Yang Laporin Yang Dikin Bon Yang Dikin Terus Saya Mister Ini Udah Nggak Bisa Bersalah Karena Saya Berdosa Juga Sama Marung Sibu Saya Itu Saya Bodong Banget Dari 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 Kekurangan Sama Dia Saya Dikukulin Agak Belur Saya Dikina Juga Gitu Kenapa Saya Baga Terbuka Gitu Setelah Anak Saya Di Kompan Itu Saya Kesor Memang Saya Kesor Sama Keluarga Saya Lama Ini Anak Saya Bim Lalu Temu Orang Ketek Oke Untuk proses hukuman Sedang berjalan PR selanjutnya Adalah Bayu Nengat Gak Dari Si Abang Ini Si Mas Ini Ada Sedikit Perubahan Jadi Dia Punya Rasa Lebih Was Wuri Segala Macam Itu Menjadi PR Panjang Masih Berpikir Dan Seperti Apa Harus Memenahi Ini Jadi Saya Juga Tarno Jadi Kalau Misalkan Ini Mesti Punya Akses Takutnya Lalu Kita Buka Pintu Tidak 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 Jadi Tidak Buka Tidak 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 Sebeda tapi kalau mudah saya kasih anak-anak, dan dia kasih mobil, akhirnya ada yang mau bawa ke psikolog atau hal lainnya, sudah ada dia sempat juga malah, aku tidur gak tenang, terus aku merasa, iya pengen sih, mau lihat bercara ya karena kan kasihan juga kan, misalnya karena saya bersalah juga, sampai anak ketakutan, itu aja sih karena kalau sampai di departemen, misalkan kalau ada dia, pisau diamanin ya, pisau diamanin ya, itu segitunya sampai segitunya, trauma ya trauma banget trauma banget Balisa, untuk si mas ini, siapa namanya? Mas Hari KAP Masih mungkin gak untuk dibawa ke Komnas? Ya, rencananya kami setelah press count ini, kami akan ke KPAI untuk minta perlindungan dari kekerasan-kekerasan yang sudah dialami selama ini baik fisik, bongkong fisik karena selama ini juga kan belum pernah fisik yang dilaporkan ini ditahan ditangkap juga belum pernah, jadi masih mengkhawatirkan jadi kita akan progres kesana itu lah, lakonannya dari bulan apa, dari tanggal berapa? Maret kemarin, 23 Maret ini 23 Maret 2021, sudah dipisun juga Sekarang tahapnya sudah sampai? tinggal penangkapan aja penangkapannya sudah ada? nanti biar ke polisian ke polisian yang akan menjawab nanti enggak, kalau boleh tahu komunikasi terakhir apa? konsep untuk area kemarin itu yang dia mau datang ke apartemen saya sudah takut kan takutnya dia, ya namanya orang gak tahu ya namanya mungkin yang masih orang mau datang baik tapi kita gak tahu gitu jadi saya sudah menyusak aman sama sekuriti, semua resepsuris juga enggak, ini dia mau datang nih gak tahu nih hari ini atau besok, waktu kemarin dan waktu kemarin yang terakhir itu nah itu, iya mbak pokoknya kalau sampai dia datang akses diambil aja karena masih bisa akses ke ini tapi sampai kemarin juga tentet akses untuk masuk partai sekarang udah dibelum ya karena ada laporan dari kami jadi pihak apartemen memperketat aturannya terakhir dari saya, Mas Hari kalau boleh aku tanya isi apa sih yang kamu rasa sekarang dan kalau seandainya kamu bertemu dengan orang itu apa yang mau kamu sampaikan atas apa yang sudah dibuat sama kamu dan mamamu ya biar teman-teman tahu biar seluruh Indonesia tahu lakuan bapakmu sama kami ceritain aja mas agak keras mas itu jadi supaya tidak pandes untuk disebutnya sebagai orang tua karena umumannya sangat kasar suka bentak-bentak ngomongannya agak tinggi itu bukan sekali dua kali dua jadi setiap hari kalau misalnya ada yang tidak seseret dengan hatinya itu kan ada tinggi ada tinggi hubungan kasar keluar semua hubungan laki-laki, kerempuan semua keluar semua binatang semua keluar semua yang paling saya sangat marah sekali ini terlalu menghina jadi menghina keluarga saya katanya keluarga konyong terus menghina nama saya dan pas ke ribut-ribut itu dia ngomongnya ada tinggi dia ngomongnya ada tinggi kayak ngomongan kasar terus menghina saya berontak saya maju ke depannya dia dia bangun dari kursi dia kayak orang ngomongnya kayak orang hantan apa lo ngomongnya agak keras di depan muka saya dia dorong dulu saya hampir mau jatuh karena belasang ada tembok terus disitu pukul-pukulan dia mau merampol saya mau tadinya mau nyalading karena saya udah megang rambutnya dia dulu dia kepalanya di bawah kepalanya di tengah-tengah jadi supaya dia gak bisa nyalading saya mama saya di tengah itu pas ribut-ribut mama saya sempat didorong pukul-pukulan dia dia mukul dia dia mukul bawah mata saya ini sama ini saya terus yang paling sakit-sakitnya dia saya lagi mukul cuman dia nangkis tapi bukan nangkis gini dia nangkisnya sambil saya orang mukul gitu jadi saya terpancing kena meja mahmat terus saya karena mungkin saya sakit jadi saya mukul pakai tangan kiri dia nangkis ini agak sakit maen terus ada agak merah itu saya udah sangat parah sekali saya udah berontak selama dua tahun saya udah capek dengerin ngomongan kasar ngomongan menghina kalau misalnya dia udah kalah depan pukul ya udah sering kayak gitu dia ngomong nggak bisa pelan nggak bisa saya udah bilang ngomong belajar lah ngomong tapi dia nggak bisa dia ngomong yang tidak sesuai hatinya dia ngomongnya kasar kalau misalnya dia udah kalah depan pasti menghina maaf tadi belum terjawab jika bertemu yang mau kamu seandainya nanti ketemu apa yang mau sampai nanti ketemu apa ya pengennya kalau ketemu apa yang kamu lakukan diadil sama saya saya pengen dia dia masih mau saya ngomongnya nggak apa-apa karena saya udah terlalu banyak menyakitkan sekali saya pengen ini ini berarti kan selama 2 tahun pengadilan terus akhirnya puncaknya di tahun ini ya baru mengadu ke mama atau ibu sudah tahu sebelum tapi takut untuk speak apa atau gimana gue kejadian ini mas itu mereka di apartemen bareng-bareng masih satu rumah tapi saya udah udah berulang kali kan biaya-biaya terus sampai biru-biru tapi karena saya akhirnya akhirnya yang saya enggak terima saya enggak sekali bahwa saya beri kesempatan ke dia dengan anak saya kerjanya kayaknya 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 kalau kalau dia enggak misalkan kita lagi mengomentari sesuatu atau hal yang lagi sepele aja gitu tapi kalau tidak pernah di hati dia dia langsung mandanya tinggi terus terus mental nggak terus menginginkan dulu bahwa aku ngomong mata-kata-kata dulu sampai restribut nanti kalau ada jadi kadang-kadang masalahnya sepele kita lagi mengomentari sesuatu pasti misalnya kalau dia mengadanya tinggi pasti saya sudah berkembang dulu itu itu sudah apa mau kita jelaskan? dari mulai pengetahuan kayak itu 2019 sampai 2020 jadi kayaknya karakter ya dia sudah nggak bisa bisa yang yang normal maksudnya kita baik-baiklah segala sesuatunya kalau sudah tidak menandikasi dia tidak selalu dia mencukupi jadi nggak pernah kanak lain terpele apa pun berat seperti itu tinggi maaf kalau sebelum akhirnya tokennya terbuka seperti itu ketika bertemu dan akhirnya memutuskan dia lantar belakangnya apa sih mungkin dulu seperti apa bagaimana baiknya sebelum terbuka tokennya ya kalau dulu jadi pernah ikut kami di Cirebon di Tunda ya lupanya lumayan gitu kan itu jangan masih 16 tahun setelah tahun 2006 terakhir terus dengar ini apa itu saya maaf itu aku nanti saya saya berapa kalau orang tidak berubah Hai saya baru tahu kalau dia orang-orang tersebut baru tetap menuju itu aja semoga bila makanya gak menurutnya agama yang kalau tinggi-tinggi tapi ternyata salah bisa dikira kogesinya selama ustad terus gimana nggak? tidak salah karena karena ya dia menulis tapi karena karena suka memposting yang sama agamaan karena tidak sesuai aja gitu itu apa yang dia suangkan tapi dengan perjalanan perjalanan seperti ini kayaknya gak sesuai jadi dia bisa menasihatin orang tapi dia tidak sendiri itu keluarga lah gak mencerminkan itu saya ini terpaku dengan casingnya casingnya tuh dulu itu ya kalau ada yang lamar kan ada kandidatnya banyak tapi dia memilih sosok yang menjadi suaminya sekarang itu adalah agamanya ternyata begitu berjalan berjalan ternyata melakukan ini semua sehingga layak saya merasa saya ketipu dengan casingnya casingnya religius iya 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 ternyata iya biasanya penuh iya memory iya 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 ıyla kirim sempet juga kuasa sempet juga umroh karakter aslinya itu muncul sejak pernikahan usia berapa berusaha ini kan udah mendam pintu kamar saya dan membangsa satu hari setelah pernikahan berusaha ini terus mama saya waktu itu masih di rumah masih ada kaget kan saya berdua memang insya dari rumah Terima kasih Dan kemudian saya ternyata saya sampai dibalain ibu saya mengandalkan membeli pejabat. Tapi saya hidup dengan sulitan, saya terima. Bapak-bapak yang saya itu pergi. Anih-anih, bapak dulu. Tempat saya juga waktu di pemanggung dengan Pak dari balapan. Dan saya sudah takut. Terima kasih. Selamat datang segera. Selamat datang di bawah. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. kalau waktu itu yang pajam memang belum ada pekerjaan karena dia terobses pengen menyanyi adiknya karena itu ya pengennya kamu sejuk dan doang inilah tapi kan kalau bukan perempuan saya udah bilang baru dulu kamu mau bantu semua orang untuk obsesi kamu bukan misi kamu akhirnya terus memiliki hutang banyak padahal kalau misalkan jalan-jalan saya juga yang kayak bantar aja gitu jadi kayak saya nanti yang lobi misalkan itu kamu bantu dulu deh nanti saya bayar nah biar tahu akan bayarnya sampai ada dari teman-teman saya udah 2 tahun lebih saya yang mengapa saya juga saya udah cukup ya saya ditasangkan kamu saya merita saya selalu saya kena apa jangan sampai saya udah cerahnya jangan bikin tahu saya yang diberikan kamu diberikan seluruh tahun-tahun saya selama umurnya gak boleh ngapain mbak saya sorry tidak tidak tapi tidak tidak karena mama saya juga sampai pensil mama saya masih dibantu setiap bulan sama mama saya selama waktu mama saya kalau boleh tahu kan selama sehari setelah menikah sudah mengalami kemasan hingga saat ini mungkin apa sih yang bikin bertahan gitu selama itu tiga tahun kan bersentar juga iya makanya jadi saya saya juga gak tahu karena kan saya waktu kukas telah diusir itu saya kan udah apa saya tulang sendiri saya pernah juga keluarga juga balik ke mama saya saya malu kan saya gitu tapi selama mama saya gak ada terus saya juga bilang ke awan saya dibuka itu itu udah berbulan kali itu udah selesai tinggalin tinggalin dimana saya tetap ngotong jadi apa ya saya gak bisa dibilangin lah gitu makanya saya yang juga gak ngerti ya banyak kata-kata dia yang yang belum kalah juga saya gak tahu akhirnya saya mau api dia lagi dia cuma dia yang pertama itu dia bilang tolong kasih kesempatan saya lagi untuk saya untuk ke ulama untuk saya setiap juga lah kayak gitu mereka kan gak tahu dia kenapa gitu kan pada apa gitu kan kayak agak juga terus dia wajib dikasih kesempatan ini untuk diri saya dia udah saya maaf saya pikir ya bener setelah dia bikin surat pernyataan kalau sampai kadang saya jadi lagi dia siap untuk dipindahkan saya pikir tapi ternyata terus berkira saya yang udah terima terakhir orang saya jadi konten itu aja itu surat pernyataannya 6 September 2019 ya kalau itu gak bukan aku ya itu kan 2019 surat pernyataannya terus sampai 21 sekarang jadi mana yang terakhir ini ini 6 ke depan ke depan itu surat pernyataannya saya diudahin saya diteruskan ini dibuat pas telah menikat ya kalau aku bacain ya aku pajarumbara berjanji aku pajarumbara berjanji tidak akan menzolimi istriku lagi dengan cara fisik maupun fisik baik berkata kejim meludah memukul mencengkram mendepak menghancam dan seterusnya demikian kernyataan ini aku buat dalam keadaan sadar dan jika aku melanggan maka aku siap dipolisikan karena memang ini kejadian buat ternyataan memang kita belum LP kan karena masih berbaik hati memberi kesempatan dengan adanya pernyataan ini dibuat semoga tidak menggulang ternyata terus diulangi dan berangsur-angsur dari 2019 setelah menikah sampai 2021 terjadi kemarin pada bulan Maret tahun 23 yang berakhir sama anaknya keluar awalnya ibunya terus kan diserang terus jam 2 malam disuruh berantem meladenin disuruh meladenin berantem jam 2 malam dia selain saya gak mau akhirnya melawan terus diseret-seret lah sampai akhirnya putra tercintanya dikupulin tangannya lupa boba bumu lipisnya akhirnya ibunya meleraikan sampai didorong hampir kena tembok kepalanya dan sampai disitu enggak malah masih nganceng-nganceng di percakapan iya akhirnya dengan kejadian ini karena sudah mau makan korban putraya sendiri akhirnya gak terima klien saya langsung dilaporkan ke Polret Kondok Arek karena saat itu kan mau cepet-cepet kan anak sudah kesakitan yang terdekat jadi gak kepikiran mau ke Polres Jakarta Selatan 23 Maret 2021 oke ada tanggapan dari keluarga mas hajar sendiri mungkin dari awal sebelumnya sampai dengan hari ini sudah dilakukan sudah kesempatan gak pernah tahu keluarganya saya gak pernah cerita namanya saya ini saya pengen sendiri itu yang tapi status pernikahan sekarang masih soalnya sih enggak sedang proses oke setiap yang pentingnya paling utama ini ya LP-nya ini jalan dulu karena menyangkut keselamatan psikis dan selamatan Oke, terima kasih.